Kelas 9 kurikulum berdekai kita masuk pada halaman 216 lagi yaitu bagian C, dengarkan kembali audio 41. Dan kemudian pilihlah jawaban yang benar. Nah disini pertanyaan nomor satunya adalah topik percakapan itu adalah titik-titik. Nah apakah percakapannya tentang bazar atau pemeran? Yang B, mendarulang barang-barang bekas. Yang C, proyek untuk bazar atau pemeran tersebut. Yang D adalah tentang topiknya adalah tentang botol air. Nah jawabannya adalah tentang proyek untuk bazar ya, apa yang akan mereka lakukan untuk bazar. Kemudian yang nomor dua, ide si Andre menggunakan titik-titik. Nah apakah dia menggunakan tutup botol, yang B menggunakan botol air, yang C menggunakan barang-barang bekas, yang D menggunakan pipa. Nah disini jawaban ide si Andre adalah menggunakan pipa dia ya. Nah kemudian yang nomor tiga, Madi berpendapat bahwa, nomor A cukup mudah untuk menemukan sebuah tutup botol di sekolah. Yang B, pipa cukup susah untuk ditemukan di rumah. Yang C, membuat sesuatu dari pipa itu gampang. Yang D, cukup susah untuk menemukan botol air di rumah. Jadi pendapat si Andre adalah yang pipa itu cukup susah ditemukannya, dicari. Jadi pipa bukanlah barang yang gampang untuk ditemukan. Jadi tidak cocok untuk dijadikan proyek bagi pameran atau bazar. Kemudian yang nomor empat, Galang dan Madi titik-titik terhadap pendapat si Andre. Nah apakah Galang itu tidak setuju? Apakah Galang dan si Madi itu setuju dengan pendapat si Andre? Ataukah Galang dan Madi itu mempunyai pendapat yang sama? Dan nomor empat, Galang dan Madi itu mendukung pendapat si Andre. Nah jawabannya di sini adalah mereka tidak setuju dengan pendapat Andre. Apa pendapatnya? Yaitu menggunakan pipa bekas sebagai bahan untuk ditampilkan jadi kreasi di pameran, di bazar. Nah nomor lima, gambar mana yang mempresentasikan ide mereka? Nah ide-nya itu membuat kerajinan tangan dari botol air. Nah jadi yang cocoknya itu adalah ini dia. Nah itulah untuk kali ini untuk worksheet 43. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.